Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Ki Sabrang Pamukkas Di kesempatan kali ini Masih di hari yang sama Yang akan kita bahas Yaitu Sarana-sarana spiritual Sebagai sarana untuk Pengasian, pelet, pemikat, dan pelarisan Banyak dari sahabat-sahabat Yang mengirimkan pesan Maupun messenger Menanyakan Tentang Cara menggunakan Atau mengaktifkan Kristal mani gajah Sebagai sarana Untuk pemikat atau pelet Pertama-tama Yang akan Saya jelasin Buat sahabat-sahabat Tata cara menggunakan Kristal mani gajah Yang baik atau yang benar Sebagai sarana Untuk pengasian Mungkin ada sebagian Dari sahabat-sahabat Yang memiliki Kristal mani gajah Namun Tidak bisa Dimanfaatkan Energinya Atau diaktifkan Energinya Sebagai sarana Spiritual Yaitu di jalur Ilmu pengasian Maupun pelet Mungkin karena Sahabat-sahabat Kurang begitu Paham ya Tentang Tata cara Menggunakan Atau mengaktifkan Dari kristal mani gajah Tersebut Di kesempatan Kali ini Saya akan Membahas Dan menjelaskan Buat sahabat-sahabat Tata cara Menggunakan Kristal mani gajah Yang benar Pertama-tama Mungkin Sahabat memiliki Suatu Sarana Kristal mani gajah Yang Harus kita siapkan Adalah Kelapa tunggal Mungkin Sahabat-sahabat Apa itu Belum pernah Mendengar Tentang kelapa tunggal Yaitu Kelapa Satu pohon Yang buahnya Hanya satu Setelah itu Diambil Di Keletik Istilah bahasa Jawanya Dikletik Dibikin minyak Setelah itu Minyaknya diambil Dimasukin ke botol Dan kristal mani Gajah tersebut Dimasukkan Ke minyak Kelapa tunggal Tersebut Dan Didoain Atau Diritualin Dengan Doa-doa Khusus Oleh Seseorang Yang memiliki Kemampuan Supernatural Setelah itu Baru Dimanfaat Baru bisa Dimanfaatkan Atau Diaktifkan Energinya Dengan Sempurna Namun Ada juga Sahabat-sahabat Yang memiliki Kristal mani gajah Bisa dipakai Cincin Atau Leontin Itu Bisa juga ya Sahabat-sahabat Dipakai seperti itu Namun Hasil Dari tuah Mani gajah Tersebut Kurang maksimal Atau kurang 100% Mungkin bisa fungsi 50% Atau 40% Karena mani gajah Tersebut Intinya Atau Pasangannya Adalah Disandingkan Dengan Minyak Kelapa Tunggal Ya sahabat-sahabat Ya sahabat-sahabat Contohnya Adalah ini Seperti ini Sahabat-sahabat Yang saya miliki Ini adalah Kristal mani gajah Kristal mani gajah Kebanyakan Didapatkan Di Lampung Atau di Sumantra ya Karena Kalau di Tanah Jawa Zaman sekarang Sudah gak ada Kecuali Ada di Kebun binatang Kristal mani gajah Itu Ada juga Yang Bentuk Minyak Ada juga Yang Bentuk Kristal Yang saya miliki Ini adalah Kristal Dan ciri-ciri Mani gajah Yang asli Seperti ini Ya sahabat-sahabat Ini adalah Kristal mani gajah Biasanya Kristal mani gajah Seperti ini Dimanfaatkan Energinya Sebagai sarana Untuk Membuka Aura Wajah Dan tubuh Jika Laki-laki Agar Di Selalu Kelihatan Tanpan Muka Selalu Berseri Menarik Simpati Lawan Jenis Juga Jika Seorang Wanita Atau Perempuan Yang memakai Sarana Kristal mani gajah Tersebut Akan Selalu Kelihatan Wajah Berseri Dan Selalu Kelihatan Cantik Awet Muda Dan Menarik Simpati Lawan Jenis Ada Juga Kristal Mani gajah Seperti ini Biasanya Sama sahabat-sahabat Dipakai Sebagai Leontin Atau Cincin Namun Tanpa Didoain Atau Dirituali Khusus Oleh Pakar Praktisis Brutal Tersebut Tidak Akan Bisa Berfungsi Dengan Sempurna Dan 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 Untuk Mendapatkan Kesempurnaan Dari Tuah Mani gajah Tersebut Atau Kristal Mani gajah Tersebut Adalah Harus Disandingkan Dengan Minyak Kelapa Tunggal Ingat Sahabat-sahabat Ya Mungkin Ada Sebagian Sahabat-sahabat Yang memiliki Kristal Mani gajah Agar Bisa Dimanfaatkan Tuahnya Dengan Maksimal Adalah Dengan Disandingkan Dengan Minyak Kelapa Tunggal Ya Sahabat-sahabat Santai Dulu Ya Sahabat-sahabat Rohan dulu Ya Sahabat-sahabat Dimanapun Anda Berada Yang mengalami Berbagai Masalah Problem Kehidupan Terutama Masalah Di jalur Asmara Anda Bisa Konsultasi Langsung Di nomor HP Saya Kisabrang Pamukas 08233 8157589 Ingat Sahabat-sahabat Ya Setiap Manusia Pasti Punya Masalah Dan Setiap Masalah Pasti Ada Jalan Keluar Temukan Solusi Berbagai Macem Problem Hidup Anda Bersama Saya Kisabrang Pamukas Praktisi Spiritual Dari Kota Malang Ya Sahabat-sahabat Masalah Kita kembali Membahas Masalah Kristalmanigajah Kristalmanigajah ini Tidak bisa Dipakai Sebagai sarana Pelet Jarak jauh Sahabat-sahabat Ya beda Dengan Kayak Keris Keris Marmesem Itu bisa Dipakai Sarana Untuk Pemanggilan Jarak jauh Atau Gendam Asmarandana Itu bisa Melalui foto Atau Apa itu Pemanggilan Jarak jauh Cukup Lewat Nama Itu bisa Kalau Kristalmanigajah Tidak bisa Hanya Berfungsi Sebagai Sarana Pelet Atau Pengasian Jarak Dekat Atau Bisa Untuk Jabat Tangan Atau Dipakai Di Baju Atau Diusap Di Bibir Atau Di Wajah Sahabat-sahabat Untuk Perawatan Dari Kristalmanigajah Tersebut Tidak ada Perawatan Juga Tidak ada Pantangan Karena Dari Kristalmanigajah Tersebut Mengandung Kekuatan Atau Energi Alam Sahabat-sahabat Jadi Tanpa Ada Kodam Jin Dan Kodam Jenis Memakai Sarana Jin Dan Lain-lain Karena Dari Kristalmanigajah Yang sudah Disandingkan Dengan Minyak Kelapa Tunggal Tersebut Akan Mengandung Suatu Energi Yang Sangat Dasyat Untuk Sarana Pelet Atau Pengasian Dan Biasanya Seseorang Yang memakai Sarana Kristalmanigajah Tersebut Dimanapun Berada Meskipun Berkumpul Bersama Banyak Teman-temannya Akan Menjadi Sorotan Atau Perhatian Dari Setiap Orang Yang kita Jumpai Melebihi Dari Teman-teman Yang Teman-teman Sahabat Tersebut Contohnya Misalkan Sahabat-sahabat Duduk Lima orang Di Nongkrong Lima orang Atau Nama orang Atau Sepuluh orang Mungkin Yang akan Menjadi Menjadi Sorotan Menarik Simpati Dari Seseorang Yang melihatnya Hanya Sahabat Yang Sahabat-sahabat Yang memiliki Kristalmanigajah Tersebut Manigajah Tersebut Kristalmanigajah Tersebut Selain Bisa Untuk Kemikat Atau Menarik Simpati Lawan Jenis Untuk Pelet Juga Bisa Dimanfaatkan Sebagai Sarana Untuk Menundukkan Atasan Baik itu Atasan Bos Bawahan Atau Orang-orang Di sekiling Kita Agar Mudah Tunduk Dengan Kita Nur Dengan Perkataan Kita Ya Sahabat-sahabat Mungkin Sekali lagi Bagi Sahabat-sahabat Yang ingin Memiliki Sarana Sarana Spiritual Termasuk Kristalmanigajah Pengasian Manigajah Bisa Konsultasi Atau Menghubungi Di Nomor HP Kami Yang Sudah Saya Sebutkan Tadi Jikalaupun Sahabat-sahabat Yang Sudah Memiliki Sarana-sarana Kristalmanigajah Saya Jelaskan Biar Karena Banyaknya Sahabat-sahabat Yang Mengirimkan Pesan Lewat Messenger Lewat Whatsapp Menanyakan Gimana Cara Menggunakan Kristalmanigajah Tersebut Dengan Benar Sebelumnya Saya Jelaskan Adalah Dengan Sarana Menggunakan Atau Menyatukan Kristalmanigajah Tersebut Dengan Minyak Kelapa Tunggal Sahabat-sahabat Setelah itu Baru Bisa Berfungsi Tuahnya Dengan Sempurna Dan Kristalmanigajah Tersebut Tidak Ada Pantangannya Misalkan Dibawa Ke Kamar Mandi Dan Lain Tidak Ada Pantangannya Karena Mengandung Kekuatan Energi Alam Beda Dengan Kris Busaka Semar Mesem Atau Kris Prabu Arjuna Itu Ada Perawatan Tertentu Kalau Kristalmanigajah Aman Tidak Ada Pantangan Dan Bebas Dipakai Siapa Saja Karena Mengandung Suatu Energi Atau Kekuatan Alam Ya Demikian Penjelasan Dari Saya Kisah Perang Pangkas Masalah Kristal Pengasian Manigajah Buat Sahabat Sahabat Saya Yang Sering Mengarang Yang Sering Mengirimkan Pesan Lewat Messenger Atau Lewat Whatsapp Karena Tidak Sempat Kami Balas Terlalu Banyaknya Orang Yang Konsultasi Jadi Cukup Lewat Channel Youtube Kami Atau Video Kami Ini Saya Ijasahkan Dan Saya Kasih Tahu Tentang Tata Cara Menggunakan Kristal Manigajah Yang Benar Dan Baik Ya Demikian Sahabat Sahabat Sebelumnya Saya Ucapkan Terima Kasih Sudah Mengikuti Perjalanan Kami Di Channel Youtube Kami Pada Pukan Suri Langit Semoga Bermanfaat Dan Sebelumnya Saya Ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Rahai Terima kasih Terima kasih.